Intro Kakanwil Kemenak Riau melalui Kabit Penai Zawa HM Saman Esos MSI Didampikasi Penerangan dan Penyuluh Agama Islam Haji Asril MM Menyerahkan penghargaan kepada Pemenang Penyuluh Agama Islam Teladan PNS dan Non-PNS tahun 2019 Berupa uang pembinaan, biala dan sertifikat Kegiatan berlangsung pada hari Senin 5 Agustus 2019 di Aula Kakanwil Kemenak Riau Pemenang Penyuluh Agama Islam Teladan 2019 kategori PNS terbaik 1 diraih oleh Haja Nurleli Lubis dari Bengkalis Disusul Maria SHI dari Kota Dumai dan Dr. Randa Haja Siti Samyati dari Kabupaten Rokan Hilir Sedangkan untuk Penyuluh Agama Islam Non-PNS terbaik 1 diraih oleh Haji Edi Amran LCMA dari Kabupaten Pelelawan Kemudian disusul Rafi Maulidri SPDI dari Kabupaten Kuansing dan Minarsi dari Kabupaten Indra Kirihulu Harapan kami kepada Pemenang Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Penyuluh Agama Islam Non-PNS Yang akan menjadi utusan Provinsi Riau di tingkat nasional Dan berharap mendapat yang terbaik di tingkat nasional Karena sekarang sudah disiakan bahan-bahannya portfolio dan video singkat tentang pembinaan umat di tempat tugasnya masing-masing Penyuluh Agama ini kan menyampaikan hasil pembangunan melalui dakwah Jadi informasi keagamaan disampaikan kepada umat itu melalui dakwah Inilah hari ini yang terpilih menjadi penyuluh agama ini Orang yang sudah mempunyai lokasi binaan dakwahnya masing-masing Inilah yang akan ditampilkan di pusat nanti bagaimana dia cara memberikan dakwah Pemintaan berapa kali pemberian dakwah itu sendiri Dan berapa jumlah anggota majlis yang sudah dibawa dibina oleh penyuluh agama Islam ini Di antara kriteria yang kita nilai Itu yang pertama adalah masalah isi daripada ceramah tersebut Kemudian jumlah binaan yang ada di masing-masing keupatan kota Kemudian juga kita menilai tentang isi daripada pembinaan itu tersebut Menyentuh kepada sasaran atau bagaimana Itu yang sangat perlu kami berikan Dan juga kami memberikan tes kepada tentang ayat-ayat Al-Quran Yang mereka juga perlu menguasai tentang baik itu akhlak, pikir, dan Al-Quran itu sendiri Itu salah satu yang kami nilai Sehingga terciptalah para da'i-da'i yang berkualitas Yang nantinya akan kita utus ke tingkat nasional Pemenang pertama penyuluh agama Islam telah dan baik PNS maupun non-PNS Akan mengikuti ajang pemilihan penyuluh agama Islam telah dan tingkat nasional Pada 19 hingga 22 Agustus di Jakarta Para pemenang akan mengikuti tahap penilaian, video pendek kegiatan penyuluhan, portofolio, dan presentasi Insya Allah apabila nanti ternyata lulus verifikasi Jauh-jauh hari memang sudah saya persiapkan Baik itu portofolio juga video Saya mengharapkan memang dari pihak Kanwil juga ikut mendoakan Mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan jauh-jauh hari ini juga Insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal Mudah-mudahan kita bisa terpanggil minimal di posisi enam besar insya Allah Demikian Ini karunia dari Tuhan untuk menguji apakah bertambah syukur atau tidak Jadi dengan ini insya Allah mudah-mudahan bertambah motivasi untuk membina umat melalui penyuluh agama ini Dan Alhamdulillah untuk persiapan ke tingkat nasional tentu akan dipersiapkan semaksimal mungkin Insya Allah dan akan menjaga nama meruah negeri ini Lebih dari itu memang setiap pekerjaan dituntut untuk semaksimal mungkin Seserius mungkin Seistikamah mungkin Insya Allah kami dari Riau siap mengikuti ajang nasional Dan mohon doa mudah-mudahan sukses Amin ya Rabbul Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton